Ikhwata liman yang dirahmati dan mulakan oleh Allah SWT, hadirin dan para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbagi ini kembali atas izin Allah SWT. Kita telah melaksanakan kewajiban kita sekalian sebagai hamba Allah, yaitu kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga amal ibarat kita ditirma risau Allah SWT. Dan juga kita lanjutkan dengan kebaikan yang lain, yaitu kita melanjutkan kajian rutin kita di setiap harinya. Dari kajian Tafsir Al-Muyassar bersama Ustaz Zain Zainal Mursalin Ilsi Hafizahullah Ta'ala. Dan di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan pada Quran Surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke-25. Quran Surat Hud, ayat yang ke-25 dan Bidnilai Tala di akhir pembahasan. Kami buka ruang tanya-jawab bagi para hadirin dapat bertanya langsung kepada narasumber kita. Harapun para pendengar di rumah, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di layanan telepon 08-114-0943 dan di layanan SMS 08-52-55-50943. Dan untuk selanjutnya langsung saja kita persilahkan kepada narasumber kita untuk membawakan kajiannya kepada Ustaz Faliata Fadol, masyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, Marilah kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar di pagi hari yang berbahagia ini. Pembahasan kita masih membahas Surat Hud, Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat yang ke-24 dari Surat yang mulia ini. Dan bidanglah pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas ayat ke-25 dari Surat Hud ini. Oleh sebab itu sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawa dari Akhuna Adhan yang akan membaca ayat yang ke-24 sampai ayat 25 dari Surat Hud. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rujim Kalian tentang dua golongan yang saling bertentangan di dalam ayat-ayat sebelumnya, Yaitu golongan orang-orang yang beriman dan golongan orang-orang yang kufur dan ingkar terhadap ayat-ayat Allah SWT. Yang kemudian Allah SWT perumpamakan dengan perumpamaan yang jelas sangat berbeda. Seperti orang yang tuli dan orang yang tidak dapat melihat dibandingkan dengan orang yang memiliki pendengaran yang baik dan penglihatan yang baik pula. Maka kemudian di dalam ayat yang mulia ini, Allah SWT menjelaskan kepada kita sekalian tentang umat-umat terdahulu Yang menunjukkan bagaimana perseturuan antara hak dan batil. Dari ayat yang ke-25 sampai akhir surat, Allah SWT akan memberikan contoh kepada kita sekalian Dalam kisah umat-umat terdahulu yang akan kita ketahui bi-idnillah ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama Tafsir dari Tafsir Al-Muyasar. Dari ayat yang berkata, Allah SWT berkata, Allah SWT berkata, Allah SWT berkata, Allah SWT berkata, Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu beliau berkata kepada mereka, Sesungguhnya aku sebagai pemberi peringatan bagi kalian dari adab Allah. Yang memberikan penjelasan bagi kalian apa yang telah diutus denganku kepada kalian dari perintah Allah dan larangannya. Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah SWT. Allah SWT mengawali kisah tentang orang-orang terdahulu dengan kisah Nabi Nuh. Dan kisah tentang Nabi Nuh AS serta kisah umat-umat terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Quran Memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Yang pertama, Allah SWT ingin memberikan peringatan kepada kita sekalian bahwasannya Keberpalingan manusia dari kebenaran itu bukan merupakan sebuah kehususan Dari umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi adanya penolakan bagi kebenaran ini sudah merupakan Masih merupakan Atau dia merupakan sebuah tradisi Yang dilakukan juga pada umat-umat sebelum kita sekalian. Kemudian yang kedua Allah SWT ketika menjelaskan tentang kisah-kisah ini Menjelaskan kepada kita sekalian bahwasannya Kesudahan dari orang-orang yang ingkar Terhadap kebenaran pada akhirnya mereka akan menjadi manusia-manusia yang dikutuk Oleh Allah SWT Dan menjadi manusia yang rugi di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga Allah SWT juga ingin menjelaskan kepada kita sekalian Bahwa ketika Allah SWT memberikan tangguhan waktu Kepada orang-orang yang kafir tersebut Tidaklah Allah SWT memberikan tangguhan Untuk membebaskan mereka dari azab Allah SWT Tetapi mereka diberikan tangguhan Diberikan tangguhan waktu oleh Allah SWT Justru untuk melipat gandakan azab yang Allah timpakan kepada mereka Tujuan yang keempat Allah SWT menjelaskan Tentang kisah umat-umat terdahulu Juga untuk menjelaskan Kemujizatan Nabi SAW Karena Nabi SAW adalah seorang yang ummi Seorang yang buta huruf Dari mana Nabi SAW mengetahui tentang sejarah umat-umat terdahulu Padahal Nabi SAW tidak pernah masuk ke perpustakaan Nabi SAW tidak pernah belajar dari siapapun juga Tapi Nabi SAW bisa mengkisahkan tentang umat-umat terdahulu Dengan sangat detail Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mendapatkan wahyu dari robnya Sehingga penyebutan kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran dan Sunnah Menunjukkan akan kemujizatan Nabi SAW Yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT Kemudian berikutnya pula Di antara maksud dan tujuan disebutkannya Kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran Adalah sebagai bentuk tasliah Refresing dan hiburan Bagi Nabi SAW Ketika Nabi SAW mendapatkan penolakan dari berbagai macam kalangan Semasa dakwahnya Maka ketika mendapatkan kisah-kisah tentang umat terdahulu Nabi SAW kemudian terhibur Dengan kisah-kisah tersebut Bahwa ternyata para Nabi dan Rasul sebelum beliau pun Menghadapi Peristiwa semisal Dan kemudian Allah SWT selalu menjelaskan Di akhir cerita bahwasannya Kesudahan itu pastilah hanya milik orang-orang yang beriman Disamping itu pula Di dalam kisah-kisah tentang umat terdahulu ini Terdapat peringatan Bagi Kaum Quraish Yang hidup pada masa Rasul SAW Atau golongan-golongan penyimpang yang datang setelah itu Pesan yang diberikan adalah Bahwasannya Disana telah ada umat-umat terdahulu sebelum kalian Yang menolak dakwah para Nabi dan Rasul Yang berakhir juga dengan kutukan dan laknat dari Allah SWT Surat yang mulia ini Mengawali penyebutan tentang umat-umat terdahulu Dengan penyebutan tentang Nabi Nuh AS Dan Nabi Nuh Banyak disebutkan di dalam Al-Quran Penyebutan kata Nuh AS Di dalam Al-Quran ada 43 kali Ada 43 kali penyebutan tentang Nabi Nuh di dalam Al-Quranul Karim Dan Allah SWT menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh AS Dalam 10 surat di dalam kitab sucinya Yaitu dalam surat Al-A'raf Dalam surat Yunus Dalam surat Nuh Dalam surat Hud Dalam surat Al-Anbiya Demikian juga dalam surat Al-Mu'minun Al-Syu'ara Al-Ankabut Dalam surat As-Safat Dalam surat Al-Qamar Dan juga dalam surat Nuh itu sendiri Dan penyebutan kata-kata Nuh Saya katakan tadi Lebih dari 40 kali dalam Dalam Al-Quranul Karim Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qasir Rahimahullah Ta'ala Di dalam tafsir beliau Dan semua ulama merujuk kepada Riwayat Yang telah disampaikan oleh Turjumanul Quran Oleh Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu Ta'ala Bahwasannya jarak Antara Nabi Adam Dengan Nabi Nuh Al-Islam Itu 10 abad Kulluhum alal Islam Semua generasi Dari sejak zaman Nabi Adam Al-Islam Sampai Nabi Nuh Semuanya berada di atas Islam Maksudnya Mereka masih dalam ruang lingkup keislaman Tetap menjaga fitrah ketauhidannya Walaupun tentu Berbagai macam kemaksiatan Juga terjadi di tengah-tengah mereka Adanya Ya hasad Dengki Permusuhan Sampai kepada batas pembunuhan Itu pun terjadi pada Anak keturunan Nabi Adam Al-Islam Sebagaimana juga Allah SWT Kisahkan Tentang Apa namanya Kisah dua anak Nabi Adam Al-Islam Ikhwat Al-Iman Yang dimuliakan oleh Allah SWT Lalu kemudian Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Di dalam kitab Tafsir dari sahihnya Juga dari Riwayat Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anhu Radiyallahu ta'ala anhumah Bahwasannya Kesirikan yang terjadi Itu terjadi Pada Zaman Nabi Nuh Al-Islam Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu anhumah Bahwa Syaitan datang Kepada Kaum Nabi Nuh Setelah Ulama-ulama Dan alim-alim Mereka meninggal Orang-orang Soleh mereka Meninggalkan mereka Maka kemudian Semangat Ibadah Dari Kaum Nabi Nuh Ini berkurang Akhirnya Kemudian Mereka Mulai Mengeluhkan Tentang Hilangnya Kesemangatan Mereka Di dalam Beribadah Tersebut Maka Datanglah Kemudian Syaitan Kepada Mereka Dengan Mengatakan Wahai manusia Sesungguhnya Kalian saat ini Tidak lagi Pada zaman Seperti Kalian hidup Sebelumnya Dimana disana Ada orang-orang Soleh Yang memberikan Motivasi kepada Kalian Dalam beribadah Kepada Allah Oleh sebab itu Agar kalian Kembali Semangat Untuk Beribadah Kepada Allah Maka Kenanglah Selalu Orang-orang Soleh Tersebut Hendaklah Kalian Meletakkan Tongkat Tongkat Atau Tugu Tugu Di tempat Tempat Dimana Mereka Biasa Duduk Ya Misalnya Orang-orang Soleh Di tempat Tempat Tertentu Di Kaum Nabi Nuh Memiliki Tempat Tempat Duduk Ada Majlis-majlisnya Ya Misalnya Disini Ada Yagus Tempat Duduknya Yagus Disini Tempat Duduknya Ya'uk Di tempat Sana Ada Nasro Dan seterusnya Ya Kemudian Tugu-tugu Itu Kasihlah Nama Kasih Nama Ya Dikasih Nama Ini Namanya Wad Sua Yagus Ya'uk Nasr Kasih Nama Agar Supaya Apa Tujuannya Tujuannya Agar Ketika Kalian Beribadah Kalian Ingat Mereka Karena Mereka Itu Para Motivator Sehingga Kalian Semangat Lagi Dalam Beribadah Akhirnya Kata Mereka Benar Juga Dibuatlah Tugu Tugu Itu Mulai Mereka Ketika Mohendak Beribadah Mendekati Tugu Itu Sehingga Mereka Bisa Mengenang Ya Orang-orang Soleh Itu Dengan Nama-nama Mereka Itu Kemudian Berjalan Ya Berpuluh Tahun Syaitan Menggagung Manusia Atau Memalingkan Manusia Tidak Satu Kalikus Tetapi Bidadaruj Secara Bertahap Setelah Kemudian Generasi Ini Hampir Berakhir Syaitan Datang Lagi Kepada Mereka Eh Kalian Yang Generasi Generasi Awal Ini Sebentar Lagi Mau Meninggal Kalau Seandainya Kalian Meninggal Nanti Orang-orang Soleh Ini Tidak Lagi Ada Yang Mengenang Karena Karena Mereka Tidak Tidak Mengetahui Bagaimana Bentuk Dan Paras Wajah Dari Orang-orang Soleh Itu Alangkah Baiknya Kalau Seandainya Tugu-tugu Ini Bukan Hanya Sekedar Nama Yang Ditulis Tetapi Lebih Bagus Lagi Agar Kalian Lebih Husu Dan Kemudian Orang-orang Soleh Ini Lebih Dikenang Oleh Generasi Setelah Kalian Alangkah Lebih Baiknya Kalau Seandainya Orang-orang Soleh Ini Kalian Lukis Akhirnya Kemudian Mereka Lukis Nah Ini Tahapan Kedua Oleh Sebab itu Mengapa Kemudian Datangnya Larangan Dari Rasul S.A.W. Tentang Lukisan Makhluk Yang Bernyawa Karena Lukisan Ini Adalah Menjadi Sarana Dan Mediator Untuk Kesyirikan Kemudian Mereka Lukis Sampai Berpuluh Tahun Itu Berjalan Saiton Kemudian Datang Lagi Kepada Mereka Ya Katanya Lebih Mantap Lagi Kalau Lukisan Ini Kemudian Kalian Bentuk Patung Dan Arca Dia Akan Lebih Mantap Lagi Akhirnya Dibentuk Patung Sehingga Tadkala Kemudian Generasi Awalnya Sudah Meninggal Dan Ilmu Diangkat Oleh Allah S.W.T. Dengan Diwafatkannya Ulama-ulama Mereka Maka Kemudian Berhala-berhala Itulah Yang Diibadahi Dari Selain Allah S.W.T. Dan Kemudian Syaitan Mengatakan Kepada Mereka Sesungguh Jangan Jangan Yang Yang Dahulu Beribadah Kepada Berhala-berhala Ini Ikhotel Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah S.W.T. Maka Kemudian Allah S.W.T. Mengutus Nabi Nuh S.W.T. Sebagai Utusan Allah Pertama Jadi Nabi Nuh S.W.T. Itu adalah Rasul Pertama Yang diutus Oleh Allah S.W.T. Setelah Nabi Adam S.W.T. Dan Nabi Nuh S.W.T. Nasabnya Berakhir Pada Atau Menyambung Pada Nabi S.W.T. Anak Dari Nabi Adam S.W.T. Nabi Nuh Adalah Rasul Pertama Yang diutus Oleh Allah S.W.T. Kepada Umat Manusia Pasca Terjadinya Penyimpangan Di dalam Tauhid Karena Kita katakan Tati Bahwa Antara Atau Jarak Antara Nabi Adam Dengan Nabi Nuh Itu Sepuluh Abad Sepuluh Abad Baru Terjadi Kesyirikan Pada Zaman Nabi Nuh Adalah Rasul Pertama Yang diutus Oleh Allah S.W.T. Pasca Terjadinya Kesyirikan Hal ini Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Syafaat Di dalam Sahih Bukhari Dari Hadis Abu Hurairah R.T. Bahwasannya Rasulullah S.W.T. Beliau Bersabda Mereka Kemudian Datang Berbondong Di Padang Mahsyar Untuk Menghadap Kepada Nabi Nuh Kemudian Mereka Mengatakan Engkau Adalah Rasul Yang pertama Kali Allah Utus Kepada Penduduk Bumi Dan Allah Telah Menamakan Sebagai Hamba Yang Pandai Bersyukur Barulah Kemudian Mereka Meminta Syafaat Kepada Nabi Nuh Alihi Salam Ikhota Liman Yang Dimuliakan Oleh Allah S.W.T. Di dalam Ayat Yang Mulia Ini Allah S.W.T. Berfirman Walakad Arsalna Nuhan Dan Sungguh Kami Telah Mengutus Nabi Nuh Walakad Disini Adalah Jawab Merupakan Jawaban Dari Sebuah Sumpah Makna Daripada Ayat Yang Mulia Ini Wallahi Lakad Arsalna Nuhan Demi Allah Sungguh Kami Telah Mengutus Nabi Nuh Kepada Kalian Ya Kenapa Allah S.W.T. Disini Menegaskan Dengan Lam Taukid Bahkan Ahli Tafsir Mengatakan Ini adalah Jawab Liqasamin Mahduf Sebagai Bentuk Jawaban Dari Sumpah Yang Terhapus Yang Artinya Berarti Demi Allah Kami Telah Mengutus Kepada Kalian Karena Disini Allah S.W.T. Menyebutkan Dengan Bentuk Penegasan Karena Ayat ini Ditujukan Kepada Mereka Yang Tidak Mau Menerima Da'wah Nabi S.W.T. Maka Mereka ini Perlu Penegasan Sehingga Allah S.W.T. Berfirman Walakad Ba'asna Walakad Arsalna Sungguh Kami Telah Mengutus Ya Telah Mengutus Nuh Alayhi Salam Tadi Kita Telah Sebutkan Siapa Nuh Alayhi Salam Walakad Arsalna Nuhan Ila Qawmihi Sungguh Kami Telah Utus Nabi Nuh Kepada Kaum Ya Kaum Adalah Karib Kerabat Seseorang Dikatakan Kaum Nuh Artinya Karib Kerabat Nabi Nuh Alayhi Salam Ya Yang Berkumpul Dengan Nabi Nuh Dalam Satu Kakek Ya Dalam Satu Kakek Itu Dikatakan Kaum Kaum Seseorang Itu Adalah Orang Yang Berkumpul Dengan Orang Tersebut Dalam Satu Kakek Namun Kemudian Istilah Kaum Juga Dipakai Bagi Orang Orang Yang Berada Di Sekitar Seseorang Juga Dikatakan Kaum Karena Kedekatannya Di Dalam Berdomisili Dengan Orang Tersebut Seakan Akan Dia Itu Karib Kerabat Tetapi Makna Awal Daripada Kaum Adalah Karib Kerabat Seseorang Yang Berkumpul Dengannya Dalam Satu Kakek Itu Kaum Nuh Berarti Karib Kerabat Nabi Nuh Atau Sepupu Sepupu Nabi Nuh Tetapi Kemudian Kata-kata Kaum Juga Dipakai Untuk Orang-orang Yang Tinggal Di Sekitar Kita Sekalian Ini Kaum Kita Karena Kita Berkumpul Dalam Satu Tempat Sungguh Telah Kami Utus Disini Sara Jelas Bahwa Nabi Nuh Adalah Sebagai Rasul Allah Berfirman Arsalna Menunjukkan Bahwa Nabi Nuh Alayhi Salam Bukan Hanya Sebagai Seorang Nabi Tapi Beliau Sebagai Seorang Rasul Dan Bahkan Beliau Bukan Hanya Sekedar Seorang Rasul Bahkan Beliau Adalah Ulul Azmi Salah Seorang Ulul Azmi Minar Rasul Salah Seorang Nabi Yang Memiliki Tekad Dan Kesabaran Yang Sangat Luar Biasa Di Dalam Berdakwah Di Jalan Allah Subhanahu At'ala Inni Lakum Nazir Mubin Beliau Berkata Kepada Kaumnya Sesungguhnya Aku Pemberi Peringatan Yang Nyata Kepada Kalian Nabi Nuh Alis Salam Kemudian Menjelaskan Kepada Kaumnya Tentang Tugas Kedatangannya Sebagai Rasul Kepada Kaumnya Dimana Nabi Nuh Alis Salam Itu Sebagai Pemberi Peringatan Nazir Dan Nazir Adalah Orang Yang Memberikan Sebuah Informasi Yang Diiringi Dengan Ancaman Sebagaimana Kita Ketahui Tugas Para Nabi Itu Adalah Bashiru Wa Nazir Memberi Peringatan Kabar Gembira Dan Memberikan Peringatan Tetapi Mengapa Dalam Ayat Yang Mulia Ini Allah Tidak Menyebutkan Tugasnya Sebagai Pemberi Kabar Gembira Yang Disebutkan Disini Hanya Nazirun Mubin Tidak Bashiru Wa Nazir Karena Nabi Nuh Alih Salam Diutus Kepada Suatu Kaum Yang Sudah Tidak Bermanfaat Lagi Bagi Mereka Segala Bentuk Motivasi Ya Jadi Motivasi Sudah Mental Semuanya Metode Targhib Di Dalam Mendakwahi Mereka Sudah Tidak Berlaku Lagi Mereka Memang Adalah Kaum Yang Sangat Pembangkan Sehingga Yang Bermanfaat Bagi Mereka Hanyalah Al-Nadhar Atau Al-Indhar Maka Oleh sebab Itu Yang disebutkan Disini Hanya Tugas Nabi Berupa Pemberi Peringatan Tidak Disebutkan Pemberi Kabar Gembira Sesungguhnya Aku Diutus Kepada Kalian Untuk Memberikan Untuk Memberikan Peringatan Yang Nyata Kepada Kalian Dan kata-kata Mubin Disini Artinya Memberikan Penjelasan Dan Memberikan Peringatan Yang Begitu Gamlang Kepada Kalian Dari Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Bidnillah Kajian Tentang Kisah Nabi Nuh Akan Kita Lanjutkan Di Pertemuan Yang Akan Datang Bidnillah Wata'ala Alam Sallallahu Sallam Ala Nabi Muhammad Atas Penjelasan Di Kesempatan Pagi Ini Dari Tafsir Quran Surat Hud Ayat Yang Kedua Puluh Lima Dan Selanjutnya Kami Buka Ruang Tengah Jauh Bagi Para Hadirin Dapat Bertanya Langsung Kepada Narasumber Kita Adapun Para Pendengar Kami Mengundang Anda Untuk Bergabung Bersama Kami Di Lainan SMS 08 52 55 500 9 43 Dan Untuk Pertanyaan Pertama Kami Persilahkan Bagi Hadir Yang Ada Di Masjid Tafad Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali Ke Hud 24 Ustaz Di Sini Tentang Buruknya Kom Kapir Kemudian Juga Dijelaskan Dalam Al-Ampal 22 Dan 55 Memperumumkan Seperti Binatang Pertanyaan Sini Pengertian Kapir Apakah Pengertian Kapir Yang Tiga Golongan Atau Pengertian Kapir Secara Umum Dalam Yat Ini Kasih Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Fussalatu Wassalam Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wasobihi Wa Mualah Pengertian Kapir Dalam Ayat Yang Mulia Ini Adalah Pengertian Kapir Menurut Terminologi Atau Secara Istilah Tidak Pengertian Kapir Secara Bahasa Yang Lebih Umum Karena Pengertian Kapir Secara Bahasa Artinya Orang Yang Menutupi Ya Diambilkan Dari Kata-kata Ya Kafaro Atau Khafer Ya Khafer Buku ini Dikatakan Khafer Ya Ini Bahasa Arab Khafer Itu bukan Bahasa Inggris Walaupun Di dalam Bahasa Arab Penutup Buku Itu Dinamakan Gilaf Dan Tidak Dikatakan Khafer Tetapi Kata-kata Kafir Diambilkan Dari Kata-kata Kafaro Yang Artinya Menutup Orang-orang Kafir Dikatakan Kafir Karena Dia Menutup Kebenaran Yang Telah Datang Kepadanya Menutup Fitrahnya Dari Kebenaran Ya Ada pun Yang dimaksud Dengan Kafir Di Ayat Yang Ke 24 Dan Yang Yang Disebutkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Surat Al-A'raf Tentang Orang-orang Kafir Bahwa Mereka Itu Adalah Kal'an'am Balhum Adhal Mereka Itu Bagaikan Binatang Ternak Bahkan Mereka Lebih Sesat Daripada Binatang Ternak Adalah Orang-orang Yang Kafir Terhadap Allah Subhanahu Wata'ala Dan Rasulnya Orang-orang Yang Kufur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Hari Akhir Sehingga Makna Orang-orang Kafir Pada Makna Istilah Ya Makna Istilahi Atau Makna Kafir Menurut Termonologi Yaitu Orang-orang Yang Kufur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Penyebutan Kata-kata Kafir Disini Adalah Bermakna Khusus Ya Kafir Menurut Tinjauan Termonologi Tidak Kafir Menurut Bahasa Wallahu Ta'ala Menyatui Barakul Dan selanjutnya Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di Hud 24 Ini Ayat Yang membuat Saya gelisah Dari kemarin Sebenarnya Sampai Saya Mencoba Berpikir Agak Sedikit Keras Kenapa Di Ayat 24 Dari Surat Yang Mulia Ini Allah Menekankan Adanya Indra Mata Dan Telinga Terus Sampai Pada Tantangan Terakhir Apakah Kamu Tidak Mengambil Pelajaran Beberapa Surat Beberapa Ayat Dari Surat Lain Saya Coba Kutip Begitu Pertama Pertama Dari Surat Arat Surat Ketiga Belas Dari Ayat Sembilan Belas Allah Menekankan Tentang Fungsi Penglihatan Hanya Satu Saja Fungsi Penglihatan Orang Orang Yang Buta Hud 24 Dua Fungsi Dari Indra Kita Yaitu Pendengaran Dan Penglihatan Buta Dan Tuli Yang Menariknya Saya Mendapatkan Di Al-Baqarah 171 Tiga Fungsi Dari Indra Yaitu Pendengaran Penglihatan Dan Listen Ketiga Ayat Ini Ditutup Dengan Berfungsinya Akal Subhanallah Saya Sangat Kagum Dengan Ayat Ini Ketiga Ayat Ini Ketika Saya Sambungkan Bahkan Saya Berfikir Kemarin Andai Kata Saya Hari Itu Kemarin Itu Ateis Maka Saya Bersahadat Dengan Ayat Ini Bagaimana Tidak 1400 Tahun Yang Lalu Dari Seorang Yang Umi Menjelaskan Tentang Fungsi Fungsi Berfungsinya Akal Yang Tidak Mungkin Dilakukan Oleh Orang Yang Mestinya Seperti Itu Sebagaimana Kita Tahu Akal Itu Bisa Berfungsi Ketika Mendapatkan Transfer Data Dan Informasi Dari Indra Indra Itu Sehingga Saya Menemukan Masya Allah Luar biasa Ayat Ini Ternyata Di Tiga Ayat Ini Dijelaskan Semuanya Ditutup Dengan Apakah Kamu Tidak Menggunakan Akal Apakah Akalnya Tidak Dipakai Bisu Tidak Mungkin Tuli Tidak Mungkin Buta Juga Tidak Mungkin Akal Itu Berfungsi Sehingga Tiga Indra Ini Merupakan Turbin Yang Mendorong Sehingga Berfungsinya Akal Akhirnya Saya Mencoba Mencari Mencari Referensi Pengalaman Spiritual Orang-orang Mu'alaf Ternyata Benar Adanya Ayat Ini Bahwa Orang-orang Non-Muslim Yang menjadi Islam Memang Karena Persoalan Akalnya Dipakai Orang-orang Cerdas Saja Yang bisa Masuk Ke Islam Karena Mereka Gelisah Dengan Tentang Kebenaran Orang-orang Mencari Kebenaran Non-Muslim Akhirnya Menemukan Bahwa Inilah Sehingga Ayat Ini Bisa Apa Namanya Memberikan Logika Berfikir Kepada Saya Secara Pribadi Bahwa Memang Orang Yang Bisu Tuli Dan Buta Tidak Mungkin Mempungsikan Akalnya Karena Dia Tidak Mendapatkan Transfer Data Dan Informasi Untuk Mengolah Sebagai Sebuah Ilmu Pengetahuan Sehingga Orang Tidak Berakal Tidak Mungkin Menerima Sinyal Rububiah Dari Allah Saya Mohon Pandangan Tentang Hal Ini Jazakallah Khair Alhamdulillah Wassalatu Wassalam Ala Rasulillah Ala Alihi Was Umu Walah Memang Seperti Yang Antum Katakan Tadi Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menganugerahkan Panca Indra Kepada Kita Sekalian Karena Dia Adalah Merupakan Sebagai Alat Transfer Data Kepada Otak Kita Namun Saya Tambahkan Lagi Bahwasannya Di dalam Al-Quran Penyebutan As-sama Pendengaran Itu Itu Mesti Lebih Didahulukan Daripada Al-Basor Dan Itu Pun Ada Sebuah Hikmah Yang Sangat Besar Walaupun Kata-kata Wawu Di dalam Bahasa Arab Layak Tadi Tartib Tidak Menunjukkan Bahwa Itu Mesti Berurutan Misalnya Zaidun Wa Amr Zaid Datang Dengan Amr Tidak Mesti Kemudian Yang Datang Itu Zaid Dulu Baru Amr Karena Menggunakan Wa Tetapi Para Ulama Melakukan Pengkajian Yang Sangat Mendalam Tentang Mengapa Penyebutan Pendengaran Lebih Didahulukan Daripada Penglihatan Di dalam Al-Quran Ya Dan Karena Penyebutan Sesuatu Yang Lebih Didahulukan Menunjukkan Adanya Kedudukan Tertentu Bagi Orang Yang Atau Bagi Sesuatu Yang Dikedepankan Tersebut Mereka Mengatakan Karena Pendengaran Ini Adalah Merupakan Sebuah Alat Untuk Mentransfer Maklumat Dan Pengetahuan Kepada Akal Sebagai Alat Pertama Dan Dia Bisa Menyampai Dan Dia Merupakan Alat Pertama Juga Sampainya Wahyu Dan Petunjuk Para Nabi Kepada Kita Sekalian Itu Melalui Pendengaran Dan Dia Adalah Merupakan Wasilah Sampainya Da'wah Kepada Pemahaman Umat Manusia Dan Karena Pendengaran Itu Dapat Menangkap Suara Dari Enam Arah Ya Dari Enam Arah Kiri Kanan Depan Belakang Atas Bawah Itu Semua Bisa Ditangkap Oleh Pendengaran Kita Dengan Tanpa Kita Harus Menoleh Berbeda Dengan Penglihatan Penglihatan Kita Untuk Melihat Sesuatu Yang Ada Di Samping Kiri Dan Kanan Kita Menoleh Apalagi Yang Ada Di Belakang Kita Harus Membalikan Tubuh Kita Sehingga Karena Dia Lebih Kuat Lebih Kuat Dari Segi Fungsinya Maka Pendengaran Ini Lebih Didahulukan Daripada Indra Yang Lainnya Kemudian Berikutnya Juga Penggunaan Akal Setelah Mendapatkan Transfer Data Ini Kemudian Orang Pada Akhirnya Akan Mendapatkan Hakikat Kebenaran Daripada Dinul Islam Dan Tadi Disebutkan Bahwasannya Hanya Orang Orang Yang Cerdas Yang Kemudian Mendapatkan Agama Ini Sebagai Agama Yang Benar Dan Survei Memang Menyatakan Hal Itu Doktor Muhammad Al-Arifi Beliau Suatu Ketika Berdiskusi Dengan Seorang Nasrani Di Eropa Beliau Bertanya Agama Anda Agama Apa Dia Katakan Agama Nasrani Beliau Katakan Saya Bertanya Kepada Anda Orang Nasrani Yang Masuk Kedalam Agama Islam Itu Apakah Orang-orang Bodoh Mereka Atau Orang-orang Jenius Mereka Maka Maka Kemudian Dijawab Oleh Orang Nasrani Itu Dengan Jujur Orang-orang Nasrani Yang Masuk Kedalam Islam Pada Umumnya Adalah Orang-orang Pintar Mereka Para Pakar Mereka Bahkan Bahkan Para Sainstis Mereka Sekarang Pertanyaannya Terbalik Kata Beliau Menurut Anda Orang Islam Yang Masuk Kedalam Agama Kalian Itu Orang Pintar Mereka Atau Orang Bodoh Mereka Orang Islam Yang Masuk Kedalam Agama Mereka Adalah Dari Kalangan Orang-orang Yang Lapar Pada Umumnya Iya Dari Kalangan Orang-orang Yang Lapar Sehingga Ada Sebuah Status Dari Salah Seorang Ustaz Di Jakarta Membandingkan Doktor Zakir Naik Dengan Mi Instan Katanya Apa Perbedaan Doktor Zakir Naik Dengan Mi Instan Jadi Sama-sama Ini Adalah Memberikan Ya Menjadikan Orang Dari Kafir Menjadi Muslim Yang Ini Dari Muslim Jadi Kafir Perbandingannya Berbeda Sehingga Kemudian Orang Nasrani Yang Berdiskusi Dengan Sihimudal Arif Itu Dia Tercengang Dia Katakan Ya Benar Juga Itu Bahwa Orang-orang Nasrani Yang Masuk Kedalam Agama Allah Subhanahu Umumnya Dari Kalangan Cendikiawan Dari Kalangan Orang-orang Yang Hebat Sementara Dari Kalangan Kaum Muslimin Yang Masuk Kedalam Agama Mereka Itu Dari Kalangan Orang-orang Awam Orang-orang Bodoh Bahkan Banyaknya Lagi Dari Kalangan Orang-orang Yang Miskin Yang Lapar Dan Ini Menunjukkan Bahwasannya Indra Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Kita Sekalian Semuanya Adalah Merupakan Alat Dan Media Untuk Mengantarkan Kita Kepada Petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallah Wa Ta'ala Dan Kita Angkat Satu Pertanyaan Terakhir Dari Pendengar Kita Dari 0853 9811 Dan Seterusnya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Ustaz Bolehkah Solat Yang Tertinggal Di Waktu Lalu Tadkala Belum Mengenal Sunnah Kita Koto Saat Sekarang Mohon Penjelasannya Ya Solat Yang Telah Kita Tinggalkan Semasa Kita Belum Menempuh Keistiqomahan Tidak Bisa Dikodok Yang Ada Adalah Kita Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Tidak Perlu Kita Mengkodok Misalnya Solat 10 Tahun Yang Lalu Yang Telah Kita Lakukan Yang Telah Kita Tinggalkan Dengan Sengaja Solat Itu Dapat Dikodok Jikalau Sebab Kita Meninggalkannya Karena Lupa Atau Karena Ketiduran Maka Bisa Dikodok Tetapi Solat Yang Ditinggalkan Dengan Sengaja Tidak Ada Kodok Yang Ada Adalah Tawbat Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu Ta'ala Alam Atas Ilmu Yang Disampaikan Di pagi Ini Semoga Kita Dapat Mengambil Faidah Yang Banyak Di Dalam Dan Untuk Ayat Ke 26 Dan Selanjutnya Kita Tutup Kejian Kita Bila Taufiq Subhanakallahum Wabihamdik Asshadun La ila ilan Tastagfir Kawatub Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh